Intro Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Jakarta, Jakarta Pemirsa libur panjang idul adhas serta libur anak sekolah membuat banyak warga yang memilih untuk pulang kampung akibatnya jumlah penumpang bus pun meningkat hingga 50% dibanding hari biasa Jelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah terminal di Ibu Kota Jakarta terpantau mengalami peningkatan Seperti terpantau di terminal bus grogol kota Jakarta Barat lonjakan penumpang di terminal bus ini terjadi sejak hari Selasa Tercatat lonjakan penumpang hingga 50% jika dibandingkan dengan pergerakan penumpang di hari hari biasa Kalau kita bandingkan dengan hari-hari biasa peningkatan jumlah penumpang pada aming dua kemarin itu kenaikan kurang lebih 40-50% dan kita bandingkan dengan hari-hari biasanya Kalau sekarang mungkin ini agak menurun pada hari ini karena sebagian besar pekerja yang di Jakarta ini baliknya itu tadi malam Pemudik yang berangkat dari terminal bus grogol didominasi oleh penumpang dengan tujuan kota-kota di Jawa Tengah seperti Purwoda di Wonogiri dan kota lainnya Informasi lain pemirsa guna memberikan pemahaman akan fungsi sebagai pengawas pemilu 2024 Lembaga Musyawara Kelurahan Susukan menggelar sosialisasi dan diskusi bertema peran LMK dalam mensukseskan pemilu Kegiatannya menghadirkan ketua KPU Kota Jakarta Timur ini diikuti oleh LMK, FKDM, Kader Dasawisma, Kader Jumantik, dan LKK Bertempat di RPTRA Kelurahan Susukan, Ciracas, Kota Jakarta Timur digelar sosialisasi dan diskusi Lembaga Musyawara Kelurahan dengan tema peran LMK dalam mensukseskan pemilu tahun 2024 Kegiatan program kerja Pemerintah Kelurahan Susukan tahun 2023 ini dilakukan guna mensosialisasikan dan memberikan pemahaman akan peran LMK, FKDM, Kader Dasawisma, Kader Jumantik, dan LKK ini dibuka oleh Camat Ciracas Dalam diskusi ini, para peserta juga bisa bertanya kepada narasumber yang hadir Di antaranya, Ketua KPU Kota Jakarta Timur, Priode 2018-2023, Anggota Panwaslu DKI Jakarta tahun 2019, dan Kasubit Bina Idewas Bangpol Ketua tujuan kegiatan ini yaitu untuk mensosialisasikan kepada warga bahwa kegiatan pemilu tahun 2024 ini diharapkan berjalan dengan damai dan riang gembira Jadi kita memberikan penyuluan kepada lembaga kemasyarakatan kelurahan yang ada di jamatan ciracas khususnya kelurahan susukan Dari itu LMK, RT, RW, BKK, Kader Jumantik, Angbaruna Supaya pada saat pemilu nanti tidak partisan selama mereka menjadi anggota lembaga kemasyarakatan dimaksud Kita tidak membatasi mereka untuk berpartisipasi dalam kontestan politik di pemilu 2024 Tetapi harus berganti baju dulu istilahnya begitu Jangan sampai dia pakai baju itu, cuma menjadi partisan partai ataupun calon Baik, pertama tadi saya sampaikan bahwa kita bicara mengenai pemilu serentakan Kita ada dua pemilu, pertama pemilu legislatif dan pre-pres dan juga gilkada nantinya Yang kedua, mengenai aturan bahwa RT RW dan LMP itu boleh atau tidak terlibat kegiatan politik praktis Yang ketiga, menjelaskan sistem pemilu Yang keempat, tadi saya menjelaskan mengenai konversi suara Dan kelima, ajakan untuk ikut serta dalam proses datang ke TPS nantinya Pokoknya slogan kita adalah pemilu sebagai sarana integrasi bangsa Oke, yang paling krusial apa sebenarnya dapat memicu atau jadi masalah? Sebenarnya gini ya, masa kampanye sih ya Masa kampanye itu yang paling penting Padahal calon atau partai politik itu belum paham masa kampanye yang dimulai Tapi sudah melakukan kampanye Padahal harusnya itu harus diisi oleh sosialisasi Itu mendapatkan banyak kapsir yang banyak Nah, ini disinilah pentingnya kita duduk bareng untuk memenjahkan masalah itu Dengan kegiatan ini, diharapkan elemen masyarakat yang bertugas sebagai pengawas pemilu ini Dapat memahami perannya dalam pesta demokrasi mendatang Dari Jakarta, Ian Rahmat, El Sinta TV Nah, ini langsung prestasi dan penghargaan yang disampaikan Pemirsa baris krim Polri berhasil mengungkap home industri narkoba jenis sabu Di sebu apartemen di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat Home industri yang diotaki warga negara Iran ini Mampu menghasilkan setengah kilogram sabu setiap 15 menitnya Direkturat pidana narkoba baris krim Polri menggerobek home industri narkoba sabu jaringan internasional Di salah satu apartemen di kawasan rawa buaya Cengkareng, Jakarta Barat Selain mengamankan dua orang tersangka berinisial HR yang merupakan warga negara Iran dan RP warga negara Indonesia Petugas juga menyita barang bukti, rekusor, peralatan pembuatan narkoba sabu, bahan baku narkoba sabu cair 218 gram Bahan kimia akseton 2.500 ml, serta narkoba sabu yang sudah jadi seberat 425 gram Tersangka warga negara Iran merupakan residivis dalam kasus yang sama Dengan peran sebagai pembuat Dalam waktu 15 menit, tersangka mampu menghasilkan setengah kilogram sabu Sementara pelaku berinisial RP berperan sebagai pengedar Kita melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan Setelah kita melakukan penangkapan di lokasi ini Tepatnya di sebuah apartemen Vitoria Residen Kita melakukan penangkapan terhadap tersangka HR Dimana di dalam penangkapan itu, di apartemen ini Kita temukan sebuah pabrik Kenapa kami sebut sebagai sebuah perabat pabrik? Karena di sana ada proses produksi Dari bahan baku, kemudian diproses, kemudian terjadi Atau menghasilkan sebuah hasil Yang sering kita sebut dengan sabu Sebanyak hasil produksi yang telah dihasilkan oleh tersangka HR Tadi saya sudah jelaskan Setidaknya di dalam waktu 15 menit Produksi memasak bahan baku ini Menghasilkan setengah kilogram 500 gram Saya tambahkan tadi Bahwa tersangka kedua Tersangka RP pada saat penangkapan Selisihnya 3 hari Berarti tanggal 17 Kaitannya dengan tersangka pertama adalah Pengiriman paket yang sebelumnya Di tanggal 13 Sehingga kita tangkap Namun pada saat penangkapan Kami berhasil menangkap barang bukti Pada tersangka kedua sebanyak 400 gram Polisi juga masih memburu Tiga orang tersangka lainnya yang masih DPO Kedua tersangka dijerat pasal berlapis Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati Pemirsa Jakarta Jakarta akan hadir kembali dengan ragam Informasi menarik lainnya Tetaplah bersama kami Jangan lupa like, share dan subscribe